Terima kasih. 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 yaitu cara pengembangan obat baru yaitu melakukan uji screening dan senyawa yang dicari bekerja melalui satu atau tiga mekanisme yaitu penguatan transisi gabat edik, pengurangan transmisi eksikatorik dan modifikasi fondotan ionik. Kita tidak akan lihat secara ini, farmakologinya. Nah, yang termasuk obat lama atau obat utama tadi adalah venetoidenturunanya termasuk karbamazepin, kalproat, dan barbiturat. Yang termasuk obat baru yaitu lamotrigin, gabapentin, oxcarbazepin, tepiklamat, dan vigabatrin. Yang beberapa obat tadi berhasil sudah mewakili dari yang akan kita bahas. Kita lihat di sini, venetoid. Jadi venetoid, mekanisme kerjanya pada beberapa sistem psorologis mengubah konduk PANS, NA+, K+, dan CA+. Itu kaitannya dengan strukturnya. Dari strukturnya kita lihat bahwa dia melakukan ada pengaruh daripada NA+, K+, dan CA+, dan konsentrasi asam amino serta neurotransmitter daripada norepinephine, asetilkolin, dan gamma-aminobutira. jaga bateri ya. Kemudian, ini turunannya, ini, turunan dari venetoin. Biasanya ada beberapa senyawa, itu biasanya hanya merubah bagian-bagian. Ini sudah catat juga, turunan daripada venetoin bisa malah menjadi, contohnya, mevenetoin, lebih toksik dari venetoin. Dan dia berkembangkan adermatitis, granulositosis, hepatitis. Tapi etotoin dianggap kurang efektif daripada venetoin. Kemudian, carbamazepin merupakan senyawa trisiklik, mirip imipramin dan antidepresan lain. Dia efektif pada depresi bipolar, neuralgia, trigeminal, seizure partial, dan seizure tonic-klonic umum. Jadi, kalau dilihat, carbamazepin, itu dari strukturnya dan aktivitasnya berkaitan dengan yang pengaruhi pada syarat. Nah, ini beberapa, salah satu turunannya itu oxcarbamazepin. Ini bisa saudara baca lebih lanjut. Nah, yang paling lama itu adalah venobarbital. Ini juga cukup banyak turunannya, di mana mekanisme kerjanya, malah kita takkan belum jelas. Apakah meningkatkan inggisi dan menurunkan transmisi eksitatorik, dan selektif, menurunkan neuron abnormal. Ini bisa saudara baca lebih lanjut. Primidon juga termasuk yang sudah lama digunakan. Kemudian, mekanisme kerja mirip dengan venitoin, tapi lebih efektif daripada venobarbital. Seolah-olah cari struktur yang tadi saya sebutkan. Kemudian, yang termasuk obat baru adalah figabatrin, di mana mekanisme kerjanya, inhibitor reversible GABA, itu transferase atau GABA-T, dengan meningkatkan GABA disinap. Akibatnya akan meningkatkan efek inhibitoriknya. Sehingga figabatrin juga berpotensi menghambat transport GABA. Kemudian, yang lain juga, lamotrigin, di mana mekanisme kerjanya seperti venitoin, yang berkaitan dengan kanal dari MA+. Oke. Ini, Evel Bamad tadi, menghambatkan saya dulu, agak batin tin, mekanisme kerjanya masih juga belum begitu jelas, tapi dianggap dapat mengubah metabolisme gamma nam sinaptik atau reaptik dari GABA. Nah, ini topiramat, ternyata merupakan satu monosakarida. Jadi, strukturnya dia merupakan monosakarida dengan cukup berbeda strukturnya dibandingkan dengan anti-konvulsi yang lain, anti-epilepsi, obat-obat anti-epilepsi yang lain. Di mana mekanisme seperti venitoin dan carmamezepine menyekat kanal NA dan meningkat inhetorik GABA, juga, nah seperti itu ya. Nah, ini juga mengarih syaraf, tiagabin. Ini bisa sudah baca. Oke, jadi itu salah satu obat-obat anti-konvulsan atau yang meredam gejala yang kita contohkan pada penyakit epilepsi. mungkin supaya bisa dibahas bersama-sama, kita bisa lihat... Bersi. Nah. anti-parkinson supaya bisa sejalan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih